Intro Bupati Badung Inyoman Giri Prasta mengumumkan bahwa sebanyak 977 ASN yang mengikuti penyesuaian ijazah PI dinyatakan lulus. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Bupati Badung di Ruang Sidang Utama DPRD Badung. Pengumuman mengembirakan kepada 977 peserta penyesuaian ijazah PI dan semua dinyatakan lulus oleh Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Hal itu disambut dengan tepuk tangan dan senyum sumberingga ASN yang lulus. Bupati Giri Prasta mengatakan penyesuaian ijazah merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada ASN dalam hal ini ASN Badung. Selain itu untuk pengembangan karir ASN ke jenjang lebih tinggi serta sebagai sarana peningkatan wawasan. Pada kesempatan itu Giri Prasta mengajak semua ASN yang lulus PI untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Badung yang dijabarkan dalam pola pembangunan nasional semesta berencana PPNSB. Di sini manfaat yang bisa dilakukan oleh ASN ini adalah satu, dia mendapatkan penghargaan oleh pemerintahnya. Yang kedua, untuk kenaikan pangkat paling penting sekali, itu penjanjangan karir ini. Nah, yang ketiga untuk penamahan wawasan. Prinsip inilah yang bisa dipegang oleh ASN, sehingga para ASN ini bisa berakselerasi untuk meningkatkan bagaimana sebagai abdi negara memberikan pelayanan sebelumnya kepada masyarakat. Dan saya sudah minta kepada seluruh ASN agar betul-betul melayani masyarakat dengan tiga hati. Satu, melayani dengan hati. Yang kedua, sepenuh hati. Yang ketiga, berhati-hati. Inilah konsep yang kami belikan kepada ASN untuk kerama yang ada di pemerintah Kabupaten Badung. Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbaya Manusia, BKPSDM Anagungura Bagus Wirayasa melaporkan, jumlah peserta ASN yang mengikuti PI sebanyak 979 orang, dan dua orang tidak mengumpulkan kelengkapan PI, sehingga total yang mengikuti PI 977 orang. Peserta PI sebelumnya sudah mengikuti sejumlah tahapan, seperti pembekalan, tes CAT, dan wawancara.